Jumpa lagi bersama saya Rosy dalam program Jejak Pastoral. Kali ini kami ingin mengajak Anda ke Paroki Timung Keuskupan Ruteng untuk menikmati udara malam di Cafe Pong Talas. Cafe Pong Talas dibangun dengan konsep hiburan yang ramah lingkungan. Tempat yang nyaman untuk ngobrol santai bersama teman atau sekadar menikmati pemandangan alam dan udara yang sejuk, segar. Bukannya kalau kami setiap hari buka. Kalau malam minggu, kami sampai jam 10 malam. Kalau hari-hari lainnya sampai jam 11. Buka mulai jam 8. Bagi yang suka bersuah foto, sejumlah tempat sudah ditata. Pada malam hari, Anda dapat menikmati hidangan ringan sambil mendengarkan lagu-lagu atau ikut menyanyi karaoke. Kopi, kopinya juga ada berbagai macam kopi. Habis itu ada shopee, tuak putih juga ada, nanti kami akan sediakan. Habis itu shopee kobok, sama snack untuk teman minum. Di sini tempatnya nyaman, alami, sejuk. Jadi kalau sudah bosan dari rumah lebih baik refresh di sini, karaoke. Ini tempat yang bagus untuk karaoke juga. Kebetulan saya juga suka karaoke. Di sini tempatnya bagus juga untuk karaoke, untuk minum-minum. Selain menjawab kebutuhan masyarakat akan hiburan, Cafe Pong Talas didirikan sebagai salah satu upaya pastoral kreatif yang melibatkan orang-orang muda. Untuk menata lingkungan paroke, mencari lingkungan yang asri, tapi juga mungkin bisa berguna untuk umat, untuk orang lain. Dan kami melihat memang ada satu kerinduan, ataupun kebutuhan umat akan hiburan, tempat-tempat rekreasi, tempat bisa berkumpul. Maka saya kemudian mengajak orang-orang muda yang selalu bersama di sini pada saat itu untuk menata tempat ini. Wah, menarik sekali konsepnya. Semoga apa yang diharapkan dapat tercapai. Cafe Pong Talas berada tepat di belakang pastoran Parukitimung. Hanya butuh sekitar 25 menit dari kota Ruteng. Jadi bagi Anda yang ingin mengisi waktu senggang, terutama di masa pandemi ini, Cafe Pong Talas bisa menjadi pilihannya.